Nomor tiga Nomor tiga, apakah itu? Politik-Glitik, wow Nah, tadi kita sudah buka box Yang nomor tiga dipilih oleh Hasim Asyari Adalah box dengan isi tema Politik-Glitik Tapi sebelum kita lanjutkan, saya agak terganggu Di samping saya ini berisik sekali Ada pengepul kardus Apa yang dilakukan ini? Ketua Umum atau pengepul kardus? Mas Gila? Enggak, saya lagi mencoba untuk Mendapatkan pasif income Karena sepertinya, di masa depan itu Menjadi pengepul kardus adalah ladang yang menjanjikan Boleh, boleh Menjanjikan apa? Menjanjikan gak kaya? Menjanjikan maksudnya ini bisa jadi kaya Sebab katanya nanti Ini bisa diklarifikasi juga Mungkin langsung oleh ketua Jadi katanya nanti pemilihan pada saat kita pemilu Itu tidak lagi menggunakan aluminium Tapi menggunakan kardus Makanya saya lagi siapin mereka kardus Jadi supplier Iya, cuman saya mikir-mikir nih ketua Kalau misalkan nyiapin kardus kayak begini Nanti pemilihannya pakai kardus Kalau saya lagi tiba-tiba stres nih Ah, saya bakar Lebih gampang dibakar berarti Itu bagaimana tuh pertimbangannya? Jadi begini Dulu, sejak memilu 2004 ya Itu kotaknya menggunakan aluminium Kalau aluminium itu statusnya sebagai aset BMN Aset barang miri negara Karena ini aset maka harus kita jaga Nah, aluminium ini kan ada nilai ekonominya ya Lebih tinggi daripada yang lain-lain Sementara anggaran KPU itu tidak selalu setiap tahun Ada anggaran untuk gudang Nah, kalau nggak ada gudang bagaimana KPU bisa mengamankan Atau menjaga keamanannya aset negara ini Lalu kemudian di pemilu 2019 Kotak ini kemudian disetatuskan untuk dihapuskan Dihapuskan untuknya dilelang Dilelang dan kemudian KPU hasilnya setor ke kas negara Diganti dengan yang bahan karton yang kedap air istilahnya Nah, kenapa ini statusnya menjadi barang habis pakai Bukan lagi aset negara Kalau habis pakai setelah pemilu Setelah tidak ada sengketa Setelah pejabat yang terpilih dilantik Dan kemudian setelah melalui masa retensi arsip Ada ketentuan tentang kearsipan Ada sekian waktu harus dipertahankan dulu Kalau sudah melampaui Maka kemudian dokumen-dokumen ini bisa dimusnahkan Dilelang dan uangnya disetor ke kas negara Demikian juga dengan kotak suaranya tadi itu Dengan demikian KPU tidak terlalu berat Untuk menanggung penyimpanan, pengamanan Karena statusnya bukan lagi aset barang milik negara Kira-kira begitu cara berpikirnya Jadi soal tanggung jawab keamanan kan Kita tanggung bersama-sama Tanggung bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!